Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Husni Alibaba Di sempatan video kali ini, saya akan berbagi tips dan trik Teknik menjahit sepatu agar hasilnya rapi dan kuat Oke, simak videonya, semoga bermanfaat Dan jika video ini bermanfaat, bisa bantu untuk like dan subscribe Untuk langkah pertama, saya membutuhkan jarum jahit sepatu Ini saya buat sendiri, saya juga pernah buat videonya Kalian bisa di cek di layar akhir nanti, videonya akan saya sematkan Trik pertama, ini akan saya ukur 1 cm dari ujung jarumnya Setelah itu, akan saya tandai Ini tujuannya untuk mengatur jarak antara jahitan Agar sama jaraknya, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu renggang Ini begini hasilnya setelah ditandai Selanjutnya, siapkan benang jahit sepatu yang sama seperti warna sol sepatunya Yang hitam akan kasih hitam Yang coklat akan saya kasih coklat nantinya Oke, ini akan saya ukur dulu panjang dari talinya yang saya butuhkan untuk menjahit sepatu ini Sebelum dijahit Sol bagian dalamnya ini akan saya lepas Ini jangan dijahit sol dalamnya Oke, ini akan langsung saya jahit Simak baik-baik agar tidak gagal paham Setelah solnya ditusuk Benangnya akan langsung saya kaitkan ke jarum Oke, ini sudah dapat benangnya Untuk jarak jahitannya Jarumnya sudah saya tandai Ini langsung saya tusuk lagi Untuk jahitan kedua ketiga semuanya sama Jaraknya sudah diatur dari jarum jahit tadi yang sudah saya tandai Ini untuk seterusnya prosesnya sama persis ya Oke, ini sudah terlihat lagi ya Untuk bagian depan yang sol yang warna coklat Benangnya ini akan saya sambung akan saya ganti dengan yang coklat Simak videonya Agak tidak gagal paham Benang yang hitam ini akan Akan saya ganti ke benang yang coklat Untuk cara menggantinya kayak gini Ini tinggal diikat Yang hitam diikat Pas di bagian bawah Selanjutnya yang coklat juga saya ikat Oke, kayak gini bisa dipahami ya Selanjutnya saya bakar ujungnya biar tidak mudah lepas Dan benang bagian dalamnya ini akan saya tarik Ini akan saya tarik sampai sambungannya masuk ke dalam sol Agar tidak kelihatan dari luar Habis itu langsung saya lem Agar tidak mudah lepas sambungannya Selanjutnya bagian hitam ini akan saya ganti lagi ke warna yang hitam Prosesnya sama persis kayak yang tadi ya Terima kasih telah menonton! Oke, sambungan sudah kuat Ini saya ikutkan jalur yang sudah ada Dan ini untuk bagian akhir Saya akan kasih lihat cara mengikatnya Ini saya masukkan Ini saya belitkan beberapa kali Lalu ditarik Terus diikat lagi Setelah itu benang bagian dalamnya Ini akan saya tarik sampai sambungannya masuk ke dalam sol Terlihat jelas ya di video Selanjutnya dirapikan dan langsung saya lem Setelah ini prosesnya sudah selesai Dan hasilnya kayak gini Ini lapih banget Ini hampir tidak terlihat kalau dari jauh jahitannya Dan satunya juga sudah saya jahit Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Mantap!